Intro Halo dan selamat datang kembali di channel Youtube Karpa Gajah dan kali ini saya sedang bersama BMW X3 terbaru ini adalah merupakan produk generasi terbaru dari BMW yang diluncurkan di tahun 2018 ini tepatnya di bulan April ini adalah secara milestone X3 generasi pertama yang menggunakan kode seri G tepatnya G01 dan menurut data spesifikasi yang saya baca X3 yang sekarang ini adalah model BMW seri X dengan teknologi terdepan dibandingkan dengan model seri X lainnya yang ada di Indonesia saat ini kenapa X3 dibilang sebagai model X yang tercanggih saat ini? karena BMW menerapkan sejumlah keunggulan yang sebelumnya telah dimiliki lebih dulu oleh seri 7 dan seri 5 terbaru selain dengan dimensi yang kini semakin lebar, semakin panjang sehingga membuat teknologi terbaru dan tersanggih dari BMW bisa ditebati dengan kendaraan yang praktis dan lebih serba guna apa saja keunggulan dan teknologi yang dimiliki oleh X3 dari seri 5 dan seri 7? kita bisa lihat nanti di dalam, sekarang kita bicara soal desain kita bisa lihat lampu utamanya kini lebih apa ya, lebih membulat dibandingkan dengan versi sebelum yang agak tajam garisnya dan diikuti dengan bentuk grill yang kini lebih melebar dan lebih besar membuat agak tidak simetris dengan desain lampu utamanya dan karena ini adalah X3 dengan trim luxury lain kita bisa lihat ada cukup banyak ornamen berwarna krum di bagian eksteriornya seperti di bagian sini, di grill, di atas kit plate dan masih ada beberapa di bagian bodi eksterior lainnya lalu kita lihat panjang keseluruhan dari X3 terbaru ini lebih dari yang model sebelumnya karena memang wheelbase-nya bertambah panjang untuk mengakomodasi ruang cabin yang lebih legal baik untuk pengembudi dan penumpang di kursi belakang di roda depan sendiri, axle-nya agak menjorok ke depan dibandingkan model sebelumnya karena memang ditujukan untuk memberikan approach angle yang lebih pendek di bagian depan atau yang kita biasa sebut sebagai overhang ini ditujukan agar saat melewati tanjakan di area yang offroad atau semi-offroad bagian depannya tidak terlalu terkena atau bisa melewati tanjakan lebih mudah sementara di bagian fender, bagian bawah kita bisa lihat ada seperti ventilasi atau kisi-kisi yang sebenarnya ini hanya pemanis atau garnis dan tidak ada fungsi sebenarnya untuk menyalurkan udara dari baik dari bagian kap mesin atau ruang roda untuk mengurangi tekanan udara di dalam fender lalu yang menjadi identitas dari XTi terbaru adalah pemakaian side body molding yang juga terdapat sentuhan aksen chrome juga ada di bagian frame jendela aksen chrome juga terdapat di roof rack yang menambah kesan mewah dari SUV mid-size ini atau yang BMW lebih senang menyebutnya sebagai sport activity vehicle atau SAV kemudian kita lihat di desain bodi belakangnya kesan sportnya justru paling kuat terlihat dari bagian buritanya kita bisa lihat dengan adanya dua buah pipa knalford dan skid plate yang mendapatkan aksen chrome yang merupakan adalah bagian dari luxury line kemudian kepraktisan XTri sebagai sebuah SUV ditambah dengan adanya fitur baru sensor power tailgate di bagian bawah bumper sehingga kita bisa membuka pintu bagasi belakang tanpa harus menekan tombol di bagian bawah pintu atau di remote kita hanya cukup menggerakkan kaki seperti ini pintu bagasi pun terbuka secara otomatis dan elektris kita sebenarnya juga bisa menutup pintu dari tombol disini tapi cara yang lebih praktis adalah kembali melakukan gerakan kaki oke kita sekarang ada di kabin bagian belakang dari all new XTri kita bisa lihat sekarang dibandingkan XTri sebelumnya legroomnya lebih lega karena memang mobil ini dimensinya lebih panjang sehingga kenyamanan untuk penumpang di belakang pun bertambah beberapa sentuhan di interiornya membuat kabin XTri menjadi lebih mewah seperti adanya wood panel di pintu dan ada panel metal dengan ada ukiran huruf X menandakan ini adalah BMW seri X kemudian kita bisa lihat joknya menggunakan bahan kulit Fernaska berwarna coklat untuk kenyamanannya di bagian tengah ada armrest yang juga terdapat 2 buah cup holder sementara untuk lebih menambah kenyamanan disini ada ventilasi AC yang kita bisa atur berapa temperatur udaranya dan arah tiupan anginya baik ke depan atau ke bagian kaki selain itu untuk menjadi penumpang di perjalanan jauh kita bisa menambah kenyamanan duduk di belakang dengan adanya reclining yang bertambah beberapa derajat sehingga posisi duduknya menjadi lebih rebah dan tidak cepat membuat lelah penumpang di belakang nah sekarang kita ada di kabin utama BMW XTri terbaru tadi saya sempat bilang kalau XTri terbaru ini membawa sejumlah teknologi dan keunggulan yang dimiliki seri 7 dan seri 5 terbaru apa aja pertama adalah BMW display key remote kunci yang memiliki layar informasi yang kalau anda punya atau pernah mencoba seri 7 dan seri 5 terbaru fungsinya itu sama benar-benar sama kemudian kalau kita bisa lihat desain dashboardnya itu memang benar-benar seragam seperti seri 7 dan seri 5 terbaru masih soal teknologi yang dibawa dari seri 7 dan seri 5 adalah layar informasi atau layar infotainment dengan sistem iDrive yang sudah menggunakan operating system generasi terbaru kemudian desain konsol tengah dan pusat kendali baik transmisi dan beberapa fitur sini juga memang benar-benar mirip atau sama seperti di seri 5 dan seri 7 dan karena sekarang panel instrumennya menggunakan model digital dengan layar 8,8 inch sepenuhnya tampilannya bisa berubah sesuai dengan mode berkendara yang kita gunakan seperti sekarang di mode convert atau kalau mau edit di mode eco pro tampilannya menjadi warna biru yang menunjukkan bersih atau eco friendly kemudian sport dengan warna merah yang menunjukkan bahwa performa mobil ini juga bisa diajak kebutuhan dan sport masih soal teknologi yang dibawa dari seri 7 dan seri 5 terbaru X3 juga mendapatkan fitur gesture control pada sistem infotainment di layar iDrive nya jadi kita bisa menggunakan gerakan tangan untuk meningkatkan volume suara atau mengecilkan suara audionya kemudian untuk sistem infotainment nya juga mendapatkan fungsi touch screen jadi kita bisa mengatur fungsi mau mode radio atau USB atau sebagainya melalui sentuhan tangan yang sebelumnya tidak ada di model-model BMW sentuhan lain di sistem infotainment nya membuat mobil ini lebih canggih dan mewah adalah panel tombol angka di bagian dashboard yang meskipun ini sebuah tombol kita tidak harus melakukan gerakan menekan seperti tombol biasa dan hanya melakukan sentuhan kecil kita bisa mengubah baik itu channel radio atau track dari playlist lagu yang kita pilih kemudian yang unik dari interior X3 adalah disini terdapat sebuah plakat dengan tulisan X3 yang sepertinya BMW tidak mau kita keliru kalau kita sedang mengendarai sebuah all new X3 kemudian kita lihat ada kompartemen yang terdapat dua buah cup holder di dalamnya dan power outlet untuk mungkin pasang charger untuk smartphone atau gadget dan disini ada slot USB yang posisinya berubah kalau anda pernah punya BMW model generasi sebelumnya yang sebelumnya berada di bagian kompartemen di bawah armrest dan bedanya lagi sekarang slot USB cuma satu sebelumnya umumnya di BMW itu ada dua dan di kompartemen ini juga ada celah yang bisa anda gunakan untuk menaruh BMW display key sekarang kita waktunya test drive di all new BMW X3 jadi BMW pemasangkan mesin 2000 cc 4 silinder twin power turbo pada the all new X3 ini tenaganya sendiri ada 180 power power dengan torsi 280 Nm performanya untuk kondisi normal sih masih linear halus nggak ada yang torsi terlalu apa ya ajem atau spiky di putaran bawah tapi kalau untuk digas lebih dalam untuk akselerasi bukan yang 0-100 untuk akselerasi masimal tapi untuk akselerasi kondisi normal juga masih bisa menambah kecepatan dengan cepat dengan tetap memberikan respons mesin yang nyaman transmisinya sendiri menggunakan model otomatik steptronic 8 percepatan jadi dengan 8 percepatan transmisi bisa memberikan akselerasi yang cepat tapi tetap di saat diputuhkan memberikan efisiensi bahan bakar yang bagus karena dengan 8 percepatan artinya cedah antara perpindahan gigi satu ke lainnya yang lebih tinggi itu nggak harus sampai putaran mesinnya terlalu tinggi atau mungkin di bawah 2000 RPM di kondisi normal atau dengan mode pengemudian comfort kemudian kita bicara soal respons atau karakter pengendaliannya setirnya ini dengan mode system atau sistem power steering electric iya ringan enteng untuk diputar tapi enteng banget sih enggak juga karena masih tetap ada feel kalau setir ini putarnya solid jadi antara berat sama enteng itu ya di tengah-tengah lah medium atau di takaran yang pas tapi bukan berarti mobil ini kemudinya tanpa feeling sama sekali karena kalau kita tambah kecepatan setir ini akan menyesuaikan kecepatan mobil jadi semakin kencang X3 ini digeber putaran setiang itu makin berat yang untuk memberikan feel lebih presisi atau lebih komunikatif antara roda ke setir itu sendiri jadi kita sebagai driver bisa lebih pede untuk melakukan manuver di saat kecepatan relatif tinggi kemudian suspensinya untuk kondisi normal kecepatan 40 sampai 80 km per jam ini ya sebagaimana mobil premium nyaman nyaman banget enggak ada gejala goyang-goyang kabinnya juga kedap terus suara berisik dari tire noise atau dari ban itu hampir enggak kedengeran dalam kabin terus untuk suspensinya waktu saya sempat coba di jalan tol itu ya namanya SUV tetap ada gejala body roll ya karena ini drone clearance nya tinggi tapi karena ini BMW punya karakter yang sendrung keras suspensinya jadi mampu ditahan dengan baik oleh kaki-kakinya jadi enggak sampai body roll nya itu terlalu miring atau sampai membuat badan ketarik ke bagian luar saat menikung kalaupun ada efek badan itu seperti ketarik keluar itu karena memang adanya efek geforce yang itu emang nggak bisa dibantah ya bicara soal fun to drive kita tahu semua BMW selalu mengedepankan esensi fun to drive atau karakter yang lebih sporty dibandingkan brand jerman lainnya seperti Mercedes atau Audi apalagi dengan slogan nya sheer driving pleasure ya handling nya sih cukup asik tapi karena ini SUV jadi agak keganggu sama bobotnya yang berat dibandingkan kalau kita naik BMW yang model sedan udah gitu untuk si fun to drive nya saya akui secara pribadi untuk X3 ini agak kurang ya karena kalau kita mau lebih merasakan performa maksimal dari mesin dan transmisi nya karena kita gak dapat pedal shift seperti di model BMW lainnya yang padahal itu bisa jadi salah satu faktor pendukung fun to drive dari mobil ini tapi walaupun gak ada pedal shift kita bisa tetap merasakan performa maksimal dari mesin XT dengan menggunakan mode manual shifting di transmisi dengan menggeserkan tuas transmisi ke sebelah kiri itu akan mengakibkan mode sport untuk transmisi nya selain itu kita juga bisa mengubah mode driving nya melalui ada 3 pilihan driving mode yaitu comfort, eco pro dan sport walaupun suspensi nya tadi saya bilang sangat nyaman di kecepatan normal tapi kalau ketemu kayak kalau sipil gede seperti ini itu keras banget kalau karakter suspensi nya itu agak keras di setting nya jadi di dalam cabin itu lumayan keras ya getaran atau guncangan ya jadi mungkin sedikit mengurangi kenyamanan di dalam cabin gak cuma untuk pengemudi tapi ya pastinya untuk penumpang juga kemudian bicara soal X drive itu adalah nama atau istilah yang BMW gunakan untuk sistem penggerak 4 roda atau all wheel drive BMW menerapkan distribusi penggerak semua rodanya itu lebih ke roda belakang jadi walaupun semua rodanya bergerak kita bisa rasain kalau bagian belakang itu lebih besar tenaga atau torsinya dibandingkan roda depan jadi walaupun berpenggerak 4 roda kita tetap bisa merasakan sensasi yang kurang lebih mirip dengan sedan sedan BMW yang selama berpuluh-puluh tahun selalu menggunakan penggerak roda belakang ya ini bisa dibilang BMW seri X paling canggih dan paling lengkap fiturnya di antara semua model SUV BMW lainnya yang ada di Indonesia saat ini tapi meskipun paling lengkap ada beberapa kekurangan yang seharusnya bisa dilengkapi oleh BMW pada X3 terbaru ini seperti mobil ini gak punya kamera mundur jadi mungkin untuk yang biasa pakai atau memanfaatkan kamera mundur untuk parkir akan seperti ganjel ya atau ada yang kurang dengan mobil ini apalagi mobil ini punya dimensi yang udah lebih panjang lebih lebar yang secara keseluruhan udah lebih besar daripada generasi sebelumnya mungkin kalau bisa dibilang X3 yang sekarang ini dimensinya udah kurang lebih sama seperti X5 generasi pertama kemudian untuk pengaturan setirnya itu masih mode manual jadi harus menarik tuas yang agak keras di bagian bawah kemudian diatur posisinya baik secara tilt maupun telescopic tapi meski begitu pengaturan untuk joknya itu udah menggunakan sistem elektris jadi gak perlu lagi banyak gerak badan saat mengatur posisi duduk yang nyaman dan ideal dan yang sudah saya bilang tadi mobil ini gak punya pedal shift di setirnya yang cukup berpengaruh untuk faktor pantu drive yang selama ini kental pada mobil-mobil BMW oke jadi itu review kami untuk BMW X3 terbaru model 2018 yang ada di indonesia BMW seri X paling lengkap dan paling canggih di indonesia saat ini mungkin bisa kita kasih julukan di advanced weapon X meski ada beberapa kekurangan yang cukup penting tapi seenggaknya BMW X3 ini sudah cukup baik dan punya karakter khas BMW yang selama ini ditonjolkan yang membuat BMW berbeda dari brand Jerman lainnya kalau mau tahu harganya mobil ini dijual dengan harga 1 miliar koma 9 juta rupiah off the road dan saat ini baru tersedia dengan satu varian mungkin mungkin di varian berikutnya akan ada beberapa fitur-fitur tambahan yang membuat X3 ini semakin lengkap jadi itu review kami untuk BMW X3 terbaru terima kasih sudah menonton dan silahkan tulis saran, komentar, kritik dan sebagainya di kolom komentar kalau anda suka video ini jangan lupa klik like dan share di sosial media dan yang terpenting subscribe di channel youtube Carpaganza and then let's talk about cars see you guys